Halo, jumpa lagi di channel Dapur Berbagi Ilmu. Pada video kali ini saya mau bikin masakan dari sawi putih. Namanya Tomyam Sawi Putih. Sebenarnya resep ini adalah hasil modifikasi sendiri. Untuk bahannya yang pasti ada sawi putih. Kemudian 10 butir bakso. Untuk baksonya ini adalah bakso bikinan sendiri. Untuk resepnya bisa tonton di video saya sebelumnya. Bakso ayam urat. Nah selanjutnya ada 1 potong ayam. 1 sendok makan saus sambal. Setengah sendok teh gula pasir. Setengah sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok teh garam. 4 lembar daun jeruk. 2 lembar daun salam. Kemudian untuk bumbu halusnya ada 2 batang serai. 2 potong lengkuas. 2 potong jahe. 2 siung bawang putih. 4 buah bawang merah. Karena saya suka pedas. Di sini saya pakai 5 buah cabai rawit. 7 buah cabai keriting. 2 buah kemiri yang sudah digoreng. 1 sendok teh udang rebon. Sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Pertama blender jadi satu semua bumbu halus. Kemudian tumis dengan minyak secukupnya. Masukkan daun salam dan daun jeruk. Tumis sampai bumbunya sedikit mengering. Setelah bumbunya matang. Masukkan ayam dan bakso yang sudah dipotong-potong. Kemudian masukkan garam. Gula. Paldu bubuk. Sal sambal. Aduk-aduk sampai ayamnya matang. Setelah ayamnya matang. Tambahkan sedikit air. Kemudian masukkan sawi putih yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong. Masak sampai sawinya matang. Oke ini sudah jadi. Sekarang kita matikan apinya. Tum yam sawi sudah jadi. Sudah siap dinikmati. Kalau saya biasanya menyantap masakan ini tanpa nasi. Ini dia. Tum yam sawi putih sudah jadi. Ini sebenarnya adalah resep andalan saya ketika saya ingin makan yang pedas, panas, dan seger. Pokoknya resepnya wajib dicoba. Jangan lupa dukung terus channel Dapur Berbagi Ilmu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Selamat mencoba. Bye-bye. 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 Terima kasih.